Kisah si tawon merah dari bukit Hang Sanjilid 5. Berkerutlah sepasang alis kepala perampok itu. Alangkah angkuhnya gadis ini, pikirnya. Sama sekali tidak memandang sebelah macu kepadanya. Akan tetapi dia masih dapat menahan perasaan tidak senang ini dan berkata, Li Enghiong, kalau engkau tidak suka dan tidak berani berkunjung ke perkampungan kami memenuhi undanganku, tentu saja aku tidak dapat mengaksa. Akan tetapi ini berarti bahwa engkau tidak dapat menghargai penghormatan seorang dari kalangan Liu Kling, Hutan Rimba, dan berarti bahwa engkau melanggar kesopanan yang berlaku di dunia Kang Ou, Bui E. Hwa sudah hendak marah, akan tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa ayah kandungnya sendiri Li juga seorang penjahat dan bahkan datuk perampok. Hem, siapa tahu orang-orang ini akan dapat memberi keterangan kepadanya tentang di mana kini ayahnya berada. Orang sigak, aku tidak mengerti maksudmu dengan segala kesopanan dunia perselatan dan dunia perampok. Akan tetapi jangan mengira bahwa aku takut untuk datang ke sarangmu wajah kepala perampok itu berubah girang. Kalau begitu engkau mau singgah di perkampungan kami Bui E. Hwa mengangguk. Akan tetapi jangan sekali-kali engkau dan anak buahmu bersikap kurang ajar kepadaku, karena pedangku pasti tidak akan mengampuni kalian, alangkah jumawanya, pikir gak santai. Akan tetapi karena dia tahu bahwa gadis ini masih muda dan tentu kurang pengalaman, maka dia hanya tersenyum saja. Kalau begitu, marilah kita berangkat, Ling Hyong. Perkampungan kami tidak begitu jauh dari sini, dengan tabah Bui E. Hwa mengikuti kepala perampok itu memasuki hutan yang menyambung ladang itu. Kurang lebih 2 km dari situ, mereka tiba di sebuah perkampungan di tengah hutan. Kedatangan gak santai bersama Bui E. Hwa disambut dengan keheranan oleh para anak buah, akan tetapi gak santai memerintahkan mereka untuk mempersiapkan sebuah perjamuan meriah untuk menghormati kunjungan seorang pendekar wanita gagah yang dihormatinya. Perkampungan itu merupakan sarang para perampok. Di tengah perkampungan berdiri sebuah rumah kayu yang besar dan cukup mewah seperti rumah seorang kaya saja. Di sekeliling rumah itu terdapat rumah-rumah yang lebih kecil yang menjadi tempat tinggal para anggauta perampok. Keadaan mereka agaknya cukup dan ternyata para anggauta perampok itu sebagian besar sudah berkeluarga. Terdapat banyak anak-anak dan wanita di perkampungan itu, seperti pedusunan biasa. Bui E. Hwa merasa terheran-heran. Mereka itu agaknya orang-orang biasa yang juga berkeluarga. Mengapa orang-orang itu sampai begini tersesat dan menjadi perampok? Gak Santai mempersilahkan Bui E. Hwa duduk di kursi depan yang luas dan tak lama kemudian Bui E. Hwa dijamu makan minum dengan ramah dan hormat oleh Gak Santai. Dalam kesempatan menikmati hidangan yang masih panas itu dan Bui E. Hwa makan minum dengan lahapnya karena berhari-hari ia tidak makan nasi dan masakan, gadis itu tidak tahan untuk tidak mengeluarkan pertanyaan yang sejak tadi menggelitik keinginan tahunya. Paman enggak santai, kepala perampok itu tersenyum memandang kepada Bui E. Hwa. Hatinya geli akan tetapi senang mendengar gadis itu menyebutnya Paman. Biasanya, orang menyebutnya Tai Ong, yaitu sebutan kepala gerombolan yang berarti Raja Besar. Engkau hendak bertanya apakah, Nona dia pun menyebut Nona, bukan pendekar wanita agar terdengar lebih akrab. Bukan maksudku untuk mencampuri urusan rumah tangga anak buahmu, akan tetapi setelah aku memasuki perkampunganmu, aku melihat bahwa anak buahmu juga merupakan orang-orang biasa saja yang mempunyai keluarga baik-baik. Mengapa engkau mengajak mereka untuk melakukan kejahatan dan menjadi perampok? Bukankah lebih baik kalau kalian melakukan pekerjaan yang halal dan tidak melakukan pelanggaran dan tidak mengganggu orang lain mendengar ucapan gadis yang merupakan nasihat yang seolah keluar dari mulut seorang pendekta tua itu, gak santai tersenyum geli, lalu dia menghela nafas panjang. Memang, dipikir sepintas lalu saja memang demikianlah keadaannya dan kata-katamu tadi benar sekali, Nona. Akan tetapi dari ucapanmu tadi pun mudah diketahui bahwa engkau masih belum banyak mengetahui tentang keadaan orang-orang golongan kami. Nona tadi mengatakan bahwa lebih baik mencari pekerjaan yang halal dan tidak melanggar peraturan pemerintah, begitu kah? Coba tolong beritahu, pekerjaan apakah yang dapat dikerjakan para anak buahku yang terdiri dari orang-orang kasar dan bodoh itu bukankah banyak sekali lapangan pekerjaan? Misalnya jadi pelayan, menjadi petani dan lain-lain, kata BUEHWA, tentu saja secara ngawur karena ia sendiri juga tidak banyak mengetahui tentang lapangan pekerjaan. Kembali gak santai tersenyum, ketahuilah, Nona, anak buahku yang puluhan orang banyaknya dan kini menjadi penghuni perkampungan ini bukan dilahirkan sebagai perampok. Mereka itu tadinya juga petani-petani, nelayan-nelayan dan pekerja-pekerja kasar. Akan tetapi, apakah yang dihasilkan oleh pekerjaan mereka itu? Hanya kelaparan bagi keluarganya. Bahkan untuk mengenyangkan perut sendiri sehari-hari saja kadang-kadang gagal. Apalagi untuk membeli pakaian yang pantas dan lebih-lebih lagi untuk menghasilkan rumah yang memadai. Pekerjaan apakah bagi orang kasar dan bodoh pada dewasa ini yang dapat cukup menghasilkan pangan sandang papan yang cukup beradab? Banyak anggau tak keluarga mereka yang mati kelaparan karena kurang makan atau mati karena penyakit karena tiada biaya untuk pengobatan. Bertani tanpa memiliki tanah berarti hanya menjadi buruh tani yang diperas tenaganya habis-habisan oleh para majikan pemilik tanah seperti kerbau saja. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya amatlah sulitnya, harus bersaing hebat karena banyaknya penganggur sehingga digaji sedikit pun terpaksa diterima dan akibatnya, penghasilan kecil sekali dan tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Ah, Nona, sungguh engkau tidak banyak mengetahui tentang keadaan rakyat kecil yang miskin pada dewasa ini, mendengar ucapan panjang lebar itu, B.E.H.W.A. tertegun. Seakan baru terbuka matanya dan ia merasa heran sekali. Timbul pertanyaan dalam hatinya mengapa begitu banyak kesengsaraan di antara manusia, dan mengapa hanya untuk sekedar makan kenyang saja demikian sulitnya bagi banyak manusia. Akan tetapi banyak pula manusia yang hidupnya demikian kaya raya, bahkan berlebihan. Salah siapakah ini? Di satu pihak, beberapa orang memiliki tanah beratus hektare luasnya, di lain pihak banyak orang yang tidak memiliki tanah secubil pun. Di satu pihak, beberapa orang memiliki rumah gedung ratusan buah banyaknya. Di lain pihak, banyak orang harus cukup puas tinggal di gubuk yang reyot dan bocor, bahkan banyak pula yang tidak memiliki tempat tinggal. Di satu pihak, beberapa orang menyimpan bahan makanan sampai membusuk dalam gudang karena terlalu banyak dan terlalu lama disimpan, di lain pihak banyak orang kelaparan. Di satu pihak, beberapa orang yang tidak pernah mengeluarkan keringat hidup kaya raya, hartanya berlebihan. Di lain pihak, banyak orang yang memeras keringat membanting tulang setiap hari, hidup miskin dan papa, pakaian tak utuh makan tak kenyang. Di mana letak semua kesalahan ini? Tidak dapatkah yang berlebihan itu membuka jalan bagi yang kekurangan sehingga penghasilan mereka meningkat dan cukup untuk diaya hidup sehari-hari? Siapa yang berkewajiban mengatur semua ini? Paman Gak, apakah keadaan semacam ini tidak dapat diubah Gak santai tersenyum? Hem, siapakah yang harus mengubah? Nona tentu saja pemerintah. Pemerintah yang harus mengubahnya, mengatur agar terdapat lapangan kerja yang cukup dan agar penghasilan rakyat meningkat sehingga setiap orang pekerja berpenghasilan cukup untuk diaya hidup keluarganya, Gak santai tertawa. Hahaha, pendapatmu itu benar akan tetapi lucu, Nona, lucu? Kenapa? Bukankah sudah semestinya kalau pemerintah mengatur agar rakyat hidup sejahtera hem, engkau belum banyak berkelana dan tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya? Lihat saja kehidupan para pembesar tinggi, terutama di kota raja. Mereka hidup berdampingan dan bergandeng tangan dengan para hartawan, saling bantu, bahu-membahu membagi rejeki yang berlebihan. Memikirkan keadaan rakyat kecil yang miskin? Mana mungkin? Mereka hanya memikirkan bagaimana untuk menggendutkan perut sendiri. Bagaimana kita dapat mengharapkan pemerintah penjajah untuk melindungi rakyat bangsa Han? Penjajah Mongol itu hanya memikirkan diri sendiri, keluarga sendiri, bahkan memeras rakyat dengan berbagai peraturan yang menekan dan berbagai pajak yang memberatkan. Hahaha, jangan mengharapkan kebaikan dari pemerintah penjajah Mongol, Nona. Ah, kita sudah bicara banyak akan tetapi Nona belum memperkenalkan nama. Bolehkah kami mengetahui nama Nona namaku Weehwa, Gansi, Marga, Nona yang mulia? Weehwa tidak mau bercerita banyak tentang dirinya. Jangan tanyakan itu. Sebut saja aku Ang Hongcu, Sitawon Merah. Ah, julukan yang tepat sekali. Nona masih muda dan cantik namun dapat bergerak lincah seperti seekor lebah, dan dengan pakaian yang serba merah maka cocok sekali kalau Nona berjuluk Ang Hongcu. Ang Hongcu, karena engkau kami anggap sebagai seorang tamu agung, sekarang kami mohon sedila kiranya engkau memberi kehormatan kepada ku yang bodoh untuk menyaksikan kehebatan merasakan kelihayan kepandayanmu. Weehwa mengerti apa yang dimaksudkan kepala gerombolan itu dan ia mengangguk. Mereka sudah selesai makan dan Weehwa merasa puas akan perjamuan yang membuatnya merasa kenyang dan tubuhnya terasa segar itu. Engkau hendak menguji kepandayan, Paman? Boleh, boleh. Silakan memberi pelajaran kepada aku yang muda, bagus. Marilah kita keluar, Nona. Pekarangan rumah ini cukup luas sehingga kita dapat bermain-main dengan leluasa Weehwa menurut dan mengikuti tuan rumah keluar dari ruangan itu. Memang benar, pekarangan rumah itu cukup luas. Ketika para anak buah gerombolan mendengar bahwa tamu mereka, gadis perkasa berjuluk Ang Hang Chu itu hendak tibu, mengadu ilmu silat, dengan para pemimpin mereka, berbondong-bondong mereka datang dan berdiri melingkari pekarangan itu. Bahkan para wanita dan anak-anak tidak mau ketinggalan. Semua keluarga anak buah gerombolan berkumpul semua di pekarangan itu. Gak Santai mempunyai tiga orang pembantu yang terkenal memiliki ilmu silat yang tangguh. Tingkat kepandayan mereka hanya sedikit berada di bawah tingkat ilmu silat Gak Santai. Setelah semua anak buah dan keluarganya berjongkok dan berdiri dengan tertib, Gak Santai lalu berkata kepada tiga orang pembantunya yang berdiri di dalam lingkaran itu sambil berpangku tangan. Saudara-saudara, kalian sudah mendengar bahwa nona gagah perkasa yang berjuluk Ang Hang Chu ini memiliki ilmu silat yang tinggi. Kini ia berkenan untuk memberi pelajaran kepada kita, maka siapakah di antara kalian bertiga yang menjadi orang pertama suka menerima pelajarannya seorang di antara tiga pembantu itu, yang bertubuh tinggi besar dan tampak kuat sekali melangkah maju. Gak tuaku, kakak Gak, biarlah aku mencoba-coba tenagaku melawan Ang Hang Chu Gak Santai mengangguk. Orang tinggi besar ini berusia kurang lebih 45 tahun, bernama Lui Tong. Dia memang terkenal memiliki tenaga luar yang hebat melebih tenaga seekor kerbau cantan. Kepandaian silatnya pun cukup tinggi dan senjatanya yang ditakuti lawan adalah sebuah TWA-2, golok besar. Dwe HWA menghadapi Lui Tong yang mukanya tampak bengis dengan kulit kasar hitam itu dengan tenang. Melihat ketenangan gadis itu, diam-diam Lui Tong merasa heran. Sukar dipercaya bahwa gadis yang begitu muda dan cantik jelita, berkulit halus-mulus itu memiliki ilmu silat yang tangguh. Ang Hang Chu, aku bernama Lui Tong dan orang-orang menyebutku TWA-2 Hek Gu, kerbau belang bergolok besar, seorang di antara para pembantu gak tuaku. Hem, Paman Lui Tong, engkau ingin bertanding dengan tangan kosong ataukah dengan senjata tanya BUE HWA dengan sikap acuh-ta'acuh. Lui Tong mengerutkan alisnya yang tebal. Dia sudah mendengar bahwa gadis ini selain lihat ilmu silatnya, juga wataknya angkuh. Pertanyaannya tadi saja mengandung sikap meremehkannya. Nona, engkau adalah seorang gadis muda berkulit halus, tidak seperti aku yang kasar, maka tidak baik kalau kita bermain-main dengan senjata yang tak bermata dan dapat melukai kulitmu yang halus. Biarlah kita menggunakan tangan kosong saja sehingga pukulanku dapat ditarik kembali sebelum melukaimu, BUE HWA maklum bahwa biarpun kelihatan kasar dan bodoh, namun sebenarnya orang tinggi besar bermuka hitam ini cukup cerdik. Memang, dalam pertandingan tangan kosong, tenaga besar amatlah berguna, tidak demikian kalau pertandingan dilakukan dengan senjata tajam yang tidak begitu mengandalkan tenaga besar karena dengan tenaga kecil pun tetap saja senjata tajam akan dapat melukai lawan. Agaknya alasan inilah yang membuat Lui Tong yang bertenaga besar itu memilih pertandingan tangan kosong di mana dia dapat memanfaatkan tenaga besarnya untuk mencapai kemenangan. Akan tetapi BUE HWA tetap tenang saja dan sama sekali tidak merasa gentar. Kalau begitu, engkau menunggu apa lagi? Silakan maju dan mulailah dengan seranganmu gadis itu menantang dan sama sekali tidak memasang kuda-kuda, melainkan berdiri santai saja walaupun tanpa ada yang mengetahui, seluruh urat syarafnya sudah siap siaga dengan waspada. Berbeda dengan sikap BUE HWA yang santai, Lui Tong mulai bergaya. Dia menggulung tinggi kedua lengan bajunya sehingga tampak kedua lengannya yang dipenuhi otot yang melingkar-lingkar. Dia menggerak-gerakan kedua tangannya sehingga terdengar bunyi berkerotokan dalam buku-buku jarinya. Setelah membuat gerakan pemukaan atau kuda-kuda yang kokoh kuat, dia membentak nyaring. Sambut seranganku ini. HAA IIT Lui Tong menerjang maju dengan kedua lengan dikembangkan ke atas dan kedua tangannya membuat serangan seperti menerkam dari kanan-kiri, mengarah kedua pundak gadis itu. Dia menggunakan jurus yang disebut Hek Hau Pok Yang, Macan Hitam Menerkam Kambing, yang walaupun merupakan serangan keras namun karena didukung tenaga raksasa maka dapat membahayakan lawan yang diserang. Namun WEHWA yang memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, tingkat tinggi, dengan lincah dapat mengelak. Serangan susulan dilakukan bertubi-tubi oleh Lui Tong, sampai lima jurus namun semua dapat dihindarkan WEHWA dengan lakan. Sekarang sambutlah seranganku kata WEHWA dan baru saja ucapannya ini keluar, Lui Tong terkejut sekali karena dia sudah kehilangan lawannya. Dia cepat memutar tubuhnya dan benar saja, gadis itu telah berada di belakangnya. Akan tetapi begitu dah membalik, dia hanya melihat bayangan merah berkelebatan dan gadis itu sudah bergerak cepat sekali seperti seekor kawon merah terbang mengelilingi setangkai bunga. Sebentar saja Lui Tong merasa bingung dan pening karena serangan itu datang dari mana-mana, dari sekeliling dirinya. Dia harus menangkis dan mengelak dari serangan yang seolah dilakukan oleh empat-lima orang. Beberapa kali dia kena ditampar dan ditendang oleh WEHWA yang biarpun hanya menggunakan sebagian kecil tenaganya saja, namun cukup mendatangkan rasa nyeri, pedas dan panas. Riuh rendah sambutan para anggauta gerombolan itu saking heran dan kagum menyaksikan betapa WEHWA merupakan bayangan merah yang berkelebatan di sekeliling tubuh Lui Tong. Pembantu gak santai itu seolah menjadi seekor monyet besar yang diserang seekor kumbang dan tidak berdaya sama sekali menghadapi serangan si kecil yang amat gesit itu. Hal ini pun terasa sekali oleh Lui Tong dan dia tahu bahwa kalau dilanjutkan, dia akan mendapat malu besar, maka cepat dia berseru. Tahan, Nona WEHWA menghentikan serangannya dan berdiri di depan lawannya sambil tersenyum. Nona, Ciyang Huat, sila tangan kosong, Nona sungguh niyai, biarpun kuakui bahwa pukulan tanganmu hampir tidak terasa olehku. Sekarang marilah kita mencoba permainan senjata kita WEHWA tersenyum saja dan dalam hatinya ia berkata, Hmm, manusia tolong. Kau dikasih hati tidak tahu diri. Kalau aku benar-benar menurunkan tangan dengan pengerahan tenagaku, apakah kau kira engkau masih dapat memapas lagi akan tetapi ini hanya suara hatinya, sedangkan mulutnya berkata, Memang, tenagaku tidak kuat sedangkan tubuhmu terlalu kuat. Kalau engkau masih belum puas dan menggunakan senjata, silakan Lui Tong segera mencabut senjatanya, sebatang golok yang besar dan berat sekali sehingga dua orang anak buah yang dia suruh ambil menggotong golok itu dengan susah payah. Lui Tong menerima golok itu dengan tangan kanan dan dia mendemonstrasikan kekuatannya, memutar golok besar itu di sekeliling tubuhnya sehingga terdengar suara berdesingan dan angin menyambar-nyambar. Diam diang WEEHWA merasa khawatir kalau-kalau Sin Hang Kiam, pedang pusakannya akan rusak jika dipakai melawan senjata berat itu, Maka ia lalu berkata dengan tenang, Nah, setelah senjatamu berada di tanganmu, engkau menunggu apa lagi? Mulailah dengan seranganmu mana senjatamu, Nona? Keluarkanlah dan cabut pedangmu itu, WEEHWA tertawa dengan bebas, tanpa menutupi mulut seperti kebiasaan gadis-gadis yang selalu menutupi mulut bila tertawa agar tampak sopan. Hehehe, untuk apa aku harus mencabut pedangku? Biarku hadapi golok pemotong babi di tanganmu itu dengan tangan kosong saja. Lui Tong menjadi marah sekali, merasa dipandang rendah dan dihina. Akan tetapi karena gadis itu menjadi tamu ketuanya, dia menoleh kepada gak santai dengan metu bertanya. Gak santai bertanya kepada BUEHWA. EHWA, sungguhkah bahwa engkau akan menghadapi golok Lui Tong dengan tangan kosong saja, Nona kenapa tidak? Empat batang golok seperti itu masih sanggup aku melawannya dengan tangan kosong, apalagi hanya sebatang. Gak santai mendongkol juga dan dia pun mengangguk kepada Lui Tong. Orang tinggi besar bermuka hitam ini lalu membentak marah. Ang Hang Chu, engkau sendiri yang mencari mati dia lalu membuka serangan dengan jurus Hang Chu Itai Hyo, angin meniup daun. Golok itu menyambar dengan cepat dan kuat sekali dari kanan mengeluarkan suara berdesing. Jangankan tubuh BUEHWA yang ramping itu, biar sebatang pohon siung yang besar pun agaknya akan terbabat putus dengan mudah oleh sambaran golok ini. Akan tetapi BUEHWA dengan gerakan lemas merendahkan tubuhnya hampir berjongkok sehingga golok itu lewat di atas kepalanya dan ketika golok itu menyambar kembali dari arah lain, kini membabat ke arah bawah, dengan lincahnya ia melompat ke atas sehingga kini golok itu berdesing lewat di bawah kakinya. Demikianlah, dengan menggunakan keringanan dan kecepatan gerak tubuhnya, BUEHWA dengan mudah menghindarkan diri dari serangan-serangan golok Lui Tong. Orang tinggi besar itu menjadi semakin penasaran dan marah. Dua puluh jurus telah lewat tanpa dia dapat melukai lawannya. Jangankan melukai, bahkan goloknya itu sama sekali tidak mampu menyentuh ujung baju gadis itu. Rasa penasaran dan marah membuat Lui Tong seolah lupa bahwa pertandingan itu sebetulnya hanya merupakan pertandingan persahabatan untuk menguji ilmu silat masing-masing. Kemarahan membuat dia bernafsu sekali untuk merobohkan lawan, kalau perlu membunuhnya. Dia lalu membentak nyaring dan segera memainkan ilmu andalannya, yaitu Gobi Tsu Hoat, ilmu Golok-Gobi Pai. Goloknya diputar cepat bagaikan kitiran angin sehingga merupakan gulungan sinar putih yang menyambar-nyambar ke arah tubuh UEHWA. Akan tetapi UEHWA mengeluarkan suara tawa lirih dan ia pun mengerahkan ginkangnya sehingga tubuhnya menjadi bayangan merah yang berkelebat di antara sinar golok yang putih bergulung-gulung itu. Karena bayangan merah itu bergerak lebih cepat dan gulungan sinar putih mengejarnya, maka seolah gulungan sinar putih itu dituntun oleh bayangan merah. Pemandangan yang indah dan aneh ini amat menarik perhatian, membuat semua orang yang menonton merasa kagum. Terutama para anggauta gerombolan itu merasa gembira karena mereka mengira bahwa sekali ini Louis Tong berhasil mendesak gadis itu. Aldah tiba-tiba terdengar suara Louis Tong mengeluh dan semua penonton terbelalak. Semua terjadi begitu cepat dan di luar dugaan mereka. Tiba-tiba saja, setelah terdengar Louis Tong mengeluh itu, golok besar itu terlepas dari tangan Louis Tong, jatuh berkeron tangan di atas tanah dan tubuh tinggi besar itu kini berdiri kaku bagaikan telah berubah menjadi arca. Ternyata dia telah terkena totokan jari tangan WEHWA pada jalan darah tatui hiatus sehingga tubuhnya menjadi kaku tidak mampu bergerak. Setelah merasa yakin bahwa semua orang melihat jelas keadaan Louis Tong yang kaku tertotok, WEHWA lalu melangkah maju, memungut golok yang besar dan berat sekali itu. Akan tetapi dengan amat mudahnya seolah golok itu seringan ranting kering, WEHWA melontarkan senjata itu ke atas. Semua orang memandang ke atas dan melihat betapa golok itu melayang tinggi sekali. Kemudian mereka melihat golok itu meluncur turun dengan cepat dan dengan ujungnya yang tajam runcing di bawah, golok itu meluncur ke arah kepala WEHWA. Para wanita dan kanak-kanak merasa ngeribahkan ada yang menjerit ketika melihat betapa golok itu seolah akan menimpa dan menembus kepala gadis itu. Akan tetapi dengan cepat tangan kanan WEHWA bergerak dan tahu-tahu ia telah menangkap golok itu pada ujungnya yang runcing dan tajam. Tanpa banyak cakap ia lalu menggunakan gagang golok itu untuk membuka totokan pada tubuh Louis Tong sehingga tubuh itu dapat bergerak lagi. Louis Tong yang dapat bergerak lagi meringis kesakitan karena kekakuan tubuhnya tadi membuat urat-uratnya terasa nyeri. Ketika WEHWA menjulurkan golok itu kepadanya, dia menerimanya lalu menjurah dalam sambil berkata lirih. Sungguh aku yang bodoh telah mendapat banyak pelajaran darimu, Nona, setelah berkata demikian, dengan menundukkan mukanya dia menyeret goloknya dan mengundurkan diri. WEHWA kini memandang kepada Gak Santai dan bertanya, Paman Gak, apakah ada lagi yang ingin menguji kepandaianku? Marilah kalau ada, selagi aku ada semangat. Kalau aku sedang malas, dipaksa pun aku tidak mau bertanding secara main-main begini, seorang pembantu lain segera melangkah maju menghadapi WEHWA. Gak tuaku, biarkan aku mencoba kepandaian Nona ini, Gak Santai juga menganggukan kepala tanda setuju. Orang itu bertubuh pendek kurus, berusia kurang lebih 40 tahun, hidungnya mancung dan mukanya meruncing seperti muka burung, matanya yang juling itu bersinar tajam. Dengan sikap digagah-gagahkan dia menjurah kepada WEHWA dan berkata, Ang Hang Chu, aku adalah pembantu Gak tuaku. Namaku Li Hoat dan julukanku Kang Joweng, Garuda Kuku Baja, berkata demikian, Li Hoat sengaja membentuk kedua tangannya seperti cakar Garuda dan dia memang seorang yang mengandalkan ketangguhannya dengan ilmu pukulan Tiat Siciang, tangan pasir besi. Dalam melatih ilmu ini, dia menggunakan pasir besi dari yang dingin sampai yang panas dengan meremas-remas pasir besi itu. Latihan ini membuat kedua tangannya berwarna hitam dan karena dia seorang LWEK, ahli tenaga dalam, maka dapat dibayangkan betapa dasyatnya kedua tangan itu. Pukulan Tiat Siciang itu dapat meremukan tulang menghanguskan kulit daging. Cengkeramannya cukup kuat untuk menghancurkan batu karang yang keras. Hem, apakah engkau juga hendak bertanding menggunakan senjata tanya BUEHWA? Nona, sungguh gagah perkasa. Aku tidak memiliki kepandaian atau senjata apapun, kecuali hanya mengandalkan sepasang tangan yang lemah ini, kedua tanganmu yang mengandung ilmu Tiat Siciang itu mana bisa dibilang lemah kata BUEHWA dan Li Hoa terkejut bukan main. Dia merasa heran bagaimana gadis muda ini sekali pandang sudah dapat mengenal ilmu simpanannya. Dia tidak tahu bahwa guru gadis itu, Sin Kiam Lojin, pernah menerangkan dengan jelas kepada muridnya itu tentang banyak macam ilmu yang aneh dan berbahaya dari orang-orang di dunia Kang Ong, termasuk Tiat Siciang ini. BUEHWA sudah hafal akan ilmu-ilmu itu dengan segala cirinya. Ah, sungguh Nona memiliki pandangan yang tajam sekali, dapat mengenal ilmuku sebelum ku pergunakan. Sebetulnya siapakah Nona ini dan siapakah guru Nona yang mulia melihat sikap-sikapai yang sopan ini, BUEHWA menjawab sejujurnya. Tadi aku sudah memperkenalkan namaku. Namaku BUEHWA dan orang menjuluki aku Ang Hang Chu. Adapun siapa guruku tidak perlu ku perkenalkan namanya, gadis itu memang tidak ingin menyebut nama suhunya karena ia menganggap bahwa tidak perlu nama suhunya diketahui oleh golongan perampok seperti ini. Mendengar jawaban dan melihat sikap BUEHWA, Lihauat maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang gadis Kang Ho yang masih muda dan yang bersikap polos dan jujur. Dia lalu berkata, Nona, sudilah engkau memberi pelajaran untuk menambah pengalaman dan memperluas pengetahuanku yang dangkal, silakan, dan jangan sungkan-sungkan, jawab BUEHWA. Karena maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan tangguh, begitu bergerak, langsung saja Lihauat mengerahkan tenaga dalamnya dan mengeluarkan ilmu andalannya, yaitu Tia Si Chiang. Kedua tangannya berubah menghitam dan setiap tamparan, pukulan atau cengkeramannya merupakan serangan maut yang berbahaya. Akan tetapi sekali ini Lihauat yang berjuluk Kang Juweng, Garuda Kuku Baja, itu seolah mementur batu karang. Gadis muda itu berani menangkis dan beradu tangan dengannya dan ternyata gadis itu memiliki kedua tangan yang kini menjadi sekeras baja dan tidak kalah kuat dibandingkan kedua tangan yang mengandung ilmu Tia Si Chiang itu. BUEHWA mempergunakan ilmu mengeraskan tangan yang disebut liap kengperkojiu, membuat tangan keras seperti baja, sehingga kalau tangannya menangkis atau bertemu tangan Lihauat, terdengar suara berdenting seolah bukan lengan tangan dari kulit daging dan tulang yang saling bertemu, melainkan dua potong besi baja yang amat kuat. Kemudian WEHWA membalas serangan lawan dan ia memainkan ilmu silat di Chiang Kun, kepalan menyesatkan, ilmu silat yang indah namun memiliki kembangan-kembangan yang aneh sehingga membingungkan lawan. Menghadapi gerakan-gerakan yang cepat dan juga aneh itu, Lihauat menjadi bingung dan pusing. Gerakan kedua tangan WEHWA tak terduga dan aneh-aneh dan akhirnya gadis itu dapat mendorong pundak Lihauat yang membuat dia terpental jatuh bergulingan di atas tanah sehingga pakaiannya menjadi kotor semua. Biarpun dia tidak terluka sama sekali, Lihauat maklum bahwa kalau gadis itu berniat buruk, tentu dia akan tewas atau sedikitnya terluka berat. Maka dia lalu melompat berdiri dan memberi hormat. Anghangcu sungguh hebat, aku mengaku kalah kata Lihauat dan dia lalu mengundurkan diri. Bukan neng. Benar-benar luar biasa. Seumur hidupku belum pernah aku melihat seorang gadis semuda ini memiliki ilmu silat sehebat itu. Mari, mari Anghangcu. Cobalah engkau memberi petunjuk untuk menambah kemampuanku yang tak seberapa ini. WEHWA mengangkat muka dan melihat seorang laki-laki yang usianya sudah sekitar 60 tahun, bertubuh tinggi kurus dan berjenggot panjang. Orang ini pakaiannya bersih, wajahnya kekuning-kuningan dan sikapnya halus dan sopan. Siapakah nama paman? Apakah paman juga pembantu paman gak santai kakek itu mengangguk dan menggunakan tangan kiri mengelus jenggotnya yang panjang? Benar, Anghangcu. Namaku Soban Lip dan aku juga pembantu gak to aku. WEHWA merasa heran bagaimana kakek yang tampaknya lebih tua dari gak santai ini pun menyebut to aku, kakak tertua, kepada gak santai. Ia tidak tahu bahwa sebutan itu untuk menghormat orang yang kedudukannya lebih tinggi, walaupun usianya lebih muda. Ia memperhatikan dan melihat sebuah kantung merah yang biasanya untuk menyimpan senjata rahasia tergantung diinggang kakek itu. Paman So, engkau hendak menggunakan senjata apakah untuk menguji kepandai yang ku Soban Lip tersenyum juga dan menepuk-nepuk kantung Piau, senjata rahasia, dan berkata. Orang menjuluki aku Lian Hoan Piau, si Piau meruntun, dan dalam kantungku ini tersimpan 25 batang Piau. Sanggupkah engkau menghadapi semua senjata rahasiaku ini? Anghangcu BWEHWA tersenyum, dalam hati menertawakan kakek itu. Ia sendiri mendapat julukan Anghangcu karena keahliannya melepaskan senjata rahasia Hangcu Ciam yang kecil dan sukar disambitkan. Bagaimana mungkin ia takut menghadapi segala macam Piau yang merupakan senjata rahasia yang kasar? Silakan engkau melepaskan semua Piau itu. Aku tidak akan meninggalkan lingkaran ini, sambil berkata demikian BWEHWA mempergunakan ujung sepatu kirinya menggariskan lingkaran di luar tempat ia berdiri. Ucapan BWEHWA ini bukan saja membuat semua orang merasa terkejut dan heran, bahkan membuat gak santai merasa bahwa sekali ini BWEHWA betul-betul agak keterlaluan dalam kesombongannya. Maka dia lalu berkata, ini sama sekali tidak adil. Akan tetapi karena Nona sendiri yang memutuskan untuk menghindarkan diri dari semua Piau yang dilepas saudara Soban Lip tanpa keluar dari garis lingkaran yang Nona buat sendiri, sudahlah. Akan tetapi aku harus mengambil keputusan yang adil. Engkau boleh membalas dengan senjata rahasia juga, yaitu, kalau engkau dapat mempergunakan senjata rahasia, Ang Hang Chu, BWEHWA tersenyum dan berkata kepada Soban Lip, Paman So, silakan mulai dengan serangan piawumu ia berdiri dengan tenang saja seakan-akan tidak menghadapi lawan yang siap menyambitkan senjata rahasianya yang berbahaya. Soban Lip merogohkan tung piawunya dan mengeluarkan tiga batang piaw dengan tangan kanannya. Kemudian dia berseru, Ang Hang Chu, awas piawku begitu tangannya bergerak, sinar hitam meluncur cepat sekali ke arah BWEHWA. Gadis itu tidak menggerakkan tubuh untuk mengelak, hanya tangan kirinya bergerak cepat, dan tahu-tahu piaw itu telah disambar dan ditangkap tangan kirinya. Piaw kedua dan ketiga menyambar susul-menyusul. BWEHWA menyambitkan piaw di tangannya, memapaki piaw kedua sehingga dua batang piaw itu bertumbukan di udara dan jatuh ke atas tanah, sedangkan piaw ketiga yang mengarah lambungnya dapat ia tangkis dengan tendangan ujung sepatunya. Melihat betapa gadis itu dengan mudah saja dapat mematahkan serangan tiga batang piawnya, Soban Lip merasa kagum sekali akan tetapi juga penasaran. Dia cepat mengeluarkan enam batang piaw, masing-masing tangan memegang tiga batang. Begitu dia menggerakkan kedua tangannya, secara beruntun enam batang piaw itu meluncur ke arah tubuh BWEHWA dan yang dijadikan sasaran adalah bagian tubuh yang berbahaya.